Intro Pada bulan Agustus 2024, 40 titik panas terdeteksi di Kabupaten Sarulangu. Bawaslu Tanjung Jabung Timur lakukan pegawasan verifikasi faktual berkas Bacakadah hingga keperguruan tinggi. Warga di Kabupaten Batahari kembali mengeluhkan akutan batubari yang melintas di jalan rumah. Intro Selamat sore, Pemirsa. Hari ini Senin 2 September 2024. Jambi hari ini hadir kembali menyuapkan Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Selain tiga berita utama tadi, tim redaksi KB juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Ahmad Solihin. Dan saya, Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Intro Saudara kebakaran hutan dan lahan terus terjadi di Kabupaten Sorolagun. Bahkan hampir setiap hari terpantau adanya titik panas. Dan saat ini tim gabungan berjebaku memadamkan api di lahan gambut kebun sawit milik masyarakat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Edi Kusnadi langsung dari Kabupaten Sorolagun. Halo, selamat sore, Edi. Sudah berapa lama kebakaran lahan gambut ini terjadi? Baik, selamat sore. Ya, dapat saya laporkan kebakaran lahan gambut di Kabupaten Sorolagun ini kemudian terjadi. Dan ini merupakan ketiga kalinya terjadi di musim panas tahun ini. di mana berdasarkan laporan dari Manggala Agwi bahwa lahan-lahan gambut yang terbakar ini berada di dua lokasi yang berbeda. Pertama itu di desa Batu Ampar Seberang. Diperkirakan karena memang belum bisa mengukur berapa luas kebakaran lahan gambut itu karena kendara-terkendara dengan asap yang masih mengepul di lokasi kejadian. Diperkirakan saat ini sudah terbakar sekitar 3 hektare. Dari luas lahan lahan gambut yang berada di desa Batu Ampar ini mencapai 50 hektare. Sementara di lokasi kedua itu terjadi di desa Tarang Mendapo Kecematan Pauk. Dan lokasi ini juga berada di seberang sungai Batang Hari. Di mana kebakaran ini kebakaran di lahan gambut ini sudah terjadi sejak tiga hari terakhir. Sementara di desa Batu Ampar hari ini merupakan hari ketiga. Sedangkan di desa Tarang Mendapo hari ini berada di dua hari terjadi kebakaran. Ada beberapa kendala yang dihadapi petugas pemadaman Manggala Agni, BPPD, dan TNI maupun BORI serta masyarakat maupun perusahaan. Ini di desa Batu Ampar ini terkenal dengan kondisi angin yang begitu kencang sehingga petugas petugas gabungan kesulitan melakukan pemadaman. Sementara di desa di Karmen sendiri petugas terkenal dengan minimnya persediaan air. Mereka terpaksa melakukan dropping air dari lokasi yang jauh dengan menggunakan tengki kemudian masukkan ke dalam kanal kemudian mereka melakukan peniraman. Sementara di Batu Ampar sendiri air begitu mudah didapatkan karena ada kanal yang ada di sekitar lokasi terbakar. Upaya yang sampaihani dilakukan dari di desa Batu Ampar sendiri mereka dibantu oleh perusahaan Sinarmas yang berada dekat dengan lokasi. Lokasi lahan yang terbakar lahan gambut yang terbakar ini merupakan lahan kebun masyarakat yang sangat produktif dan lokasi di desa Karang Mendapur juga lahan masyarakat yang produktif. Begitu Amso. Ya baik, terima kasih Edi Kusnadi melaporkan langsung dari Kabupaten Sarolangun. Selamat suri dan selamat bertugas kembali. Setelah sepanjang Agustus 2024 ini tercatat 40 titik panas terdeteksi di Kabupaten Sarolangun. Sementara luas lahan yang terbakar sudah mencapai 140 hektare. BPBD minta masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Pada musim panas 2024 kebakaran hutan dan lahan hampir terjadi setiap hari di wilayah Kabupaten Sarolangun. Lahan yang terbakar didominasi sepak pelukar serta kebun sawit milik masyarakat yang sudah tidak terurus. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sarolangun Yen Aswadi mengatakan Sejak Jaduari hingga akhir Agustus 2024 sebanyak 190 titik panas terdeteksi di wilayah Kabupaten Sarolangun. Dari jumlah ini hanya sekitar 10 persen yang tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Jumlah titik panas terbanyak terdeteksi di bulan Agustus 2024 sebanyak 40 titik. Kondisi ini dipegaruhi adanya peningkatan musim panas seiring berkurangnya curah hujan serta masih adanya sebagian masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar. Sehingga titik panas permunculan di empat kecamatan yang rawat karhutlah. BPBD Sarolangun mengimbau dan mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada terkait dengan perubahan cuaca dan meminta agar mengurangi dan membatasi aktivitas di luar rumah di saat menjelang siang hingga sore hari. Edi Kusnadi, TFR Ijambi melaporkan. Sementara rata sodara karhutlah di Kabupaten Batanghari saat ini kian meluas. Bahkan dalam satu bulan terakhir ini kejadian karhutlah menikah secara signifikan. Dan untuk bisa mengertai informasi selengkapnya sodara saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TFR Ijambi Ade Juniawan langsung dari Kabupaten Batanghari. Selamat sore, Ade. Hingga saat ini sudah berapa luasan lahan yang terbakar di sana? Selamat sore, Francisca. Untuk luasan lahan yang terbakar di Kabupaten Batanghari sendiri ini sudah terpangkul cukup meluas. Dimana dari hasil dirilis daftar resmi yang dikeluarkan oleh pihak BPBD Kabupaten Batanghari terhitung dari Januari sampai Agustus sendiri ada sekitar 253,954 hektare luasan lahan yang terbakar di Kabupaten Batanghari. Ini pun terbagi dari dimana 11,077 hektare berada di lahan gambut dan sisanya 242,872 hektare berada di tanah yang berada di kawasan atau tanah yang konturnya mineral. Kondisi ini pun terjadi lebih dominan terdapat di kawasan Tahura dimana beberapa hari waktu lalu atau tepatnya di dalam Agustus ini saja sudah ada sekitar 100 hektare lebih luas lahan yang ada di kawasan Tahura terbakar. Sehingga pihak dari BPBD Manggalakni dan TNI Pori selalu melakukan upaya-upaya pemadaman di lokasi tersebut yang hingga membutuhkan waktu berhari-hari lamanya dikarenakan kondisi lokasi yang cukup sulit diakses oleh kendaraan sehingga siap BPBD maupun tim ke Satgal Sekarula melakukan upaya-upaya yakni dengan melakukan mencari titik lokasi yang bisa dilalui petugas untuk dapat mengaliri air untuk melakukan pemadaman kolokasi tersebut khususnya di kawasan Tahura dan di samping itu juga kawasan yang ditemukan titik api ini tersebar di delapan ketempatan dimana lahan yang terbakar lebih di dominan lahan warga yang merupakan semabulukar dan ini pun diduga adanya unsur kesengajaan dilakukan perusahaan untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar Francisca baik Ade sejauh ini upaya seperti apa yang sudah dilakukan dan seperti apa pedagakan hukum yang masih dipersiapkan oleh pihak kepolusian untuk bisa memberikan efek jerah kepada para pelaku karhu telah di sana persoalan untuk upaya dalam memberikan efek jerah sejauh ini pihak penegak hukum sendiri masih melakukan upaya penyelidikan terkait dari kejadian pembakaran hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Matanghari dan beberapa waktu lalu sudah ada satu tetangka yang telah ditunjukkan dan sampai saat ini belum ada perkembangan selanjutnya yang mungkin atau dugaan ada lagi oknum pelaku pembakaran hutan dan lahan namun di samping itu juga pihak Pores Matanghari sendiri tempat saya konfirmasi beberapa waktu lalu mereka tetap merupaya keras untuk mencari bukti-bukti adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oknum pelaku pembakaran hutan yang berada di titik-titik lokasi yang ditemukannya titik api sendiri Francisca baik terima kasih kontributor Teferi Jambi Ade Juniawan yang melaporkan langsung terkait dengan kondisi terkini karhutlah yang terjadi di Kabupaten Matanghari selamat sore dan selamat bertugas kembali Ade Saudara Walhi Jambi saat ini meminta para pendegak hukum untuk bisa mendidak tegas perusahaan yang lalai dalam menanggulangi karhutlah tindakan tegas ini bertujuan agar perusahaan turut berperan aktif untuk bisa menanggulangi karhutlah yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi bencana kebakaran hutan dan lahan hingga saat ini masih menjadi perhatian khusus tim Satgas Karhutlah Provinsi Jambi masih tingginya intensitas kebakaran hutan dan lahan dikarenakan Provinsi Jambi saat ini masih memasuki puncak dari musim kemarau beberapa upaya terus dilakukan petugas guna menjaga lahan yang terbakar tidak terus meluas selain dengan menerjunkan tim pemadam api tim Satgas juga turut melakukan penindakan bagi siapapun yang nekat membakar hutan dan lahan wahana lingkungan hidup Provinsi Jambi yang juga turut menyeroti insiden kebakaran hutan dan lahan meminta kepada para bernegak hukum untuk bisa menindak tegas siapapun yang menyebabkan kebakaran termasuk pihak perusahaan yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan kebakaran lahan di area perusahaan kita lihat kejadian kurang sebulan yang lalu terjadi penangkapan petani di Kebo dan ini kan berbanding terbalik seharusnya ya perusahaan besar juga harus ditindak perusahaan yang terbakar dan terbukti bahwa kebakaran itu terjadi di wilayah izin mereka juga harus ditindak bukan hanya masyarakat kecil yang dituduh pula dituduh tanpa tanpa ada pembuktian yang jelas bahwa memang apakah mereka memang yang bakar ataukah tidak ini masih berproses kami juga mendampingi salah satu kasus di Tebo tersebut hingga saat ini penyedik kepolisian Polda Jambi dan Jajaran telah menetapkan 12 orang tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan para tersangka yang ditangkap diduga terlibat dan menjadi penyebab kebakaran lahan yang terjadi di Provinsi Jambi Asar, TVRI Jambi melaporkan Saudara 620,36 hektare lahan di Provinsi Jambi terbakar sejak Januari hingga Agustus 2024 diprediksi luasan lahan yang terbakar ini akan terus bertambah untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi Asyar Fatalagi Halo, selamat sore Asyar bagaimana perkembangan terbaru kasus kebakaran hutan dan lahan di Jambi Selamat sore, Abson ya, aku bisa menurut data bidik badan penanggulangan di jana daerah Provinsi Jambi hingga per tanggal 30 Agustus 2024 luasan lahan di Provinsi Jambi yang terbakar mengalami peningkatan signifikan tercatat dari Januari hingga bulan Agustus kemarin luasan lahan yang terbakar di Provinsi Jambi telah mencerpai 620,36 hektare luasan lahan ini tersebar di sejumlah Kabupaten Kota di Provinsi Jambi yang terbanyak terdapat di Kabupaten Mora Jambi yang mencapai 210,54 hektare Sarolangun 176,40 hektare Batanghari 77,21 hektare Merangin 55,56 hektare Kabupaten Tebu 29,20 hektare Tanjung Jabung Barat 28,72 hektare Tanjung Jabung Timur 17,04 hektare Kota Jambi 17 hektare dan Kabupaten Bumo 8,70 hektare luas terbakar di Kabupaten Kota ini disinyalir disebabkan selain karena faktor yang saat ini Provinsi Jambi yang masih memasuki puncak musim kemarau serta diduga olah okno masyarakat yang nekat membakar lahan untuk memperluas wilayahnya demikian Amsal hingga saat ini berapa jumlah tersangka dari kasus kebakaran hutan dan lahan tersebut ya Amsal hingga saat ini penyidik kepolisian Polda Jambi terus melakukan penyidikan terkait insiden kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Jambi tercatat hingga saat ini terdapat 12 orang telah ditetapkan sebagai tersangka akibat kasus kebakaran hutan dan lahan 12 orang tersangka ini merupakan perorangan yang berhasil diungkap oleh petugas kepolisian pores jajaran dimana terdapat 12 kasus terdiri dari 3 di Tanjung Jabung Timur 3 kasus di Tepo 1 kasus di Moro Jambi 1 kasus di Merangin 2 kasus di Tanjung Jabung Barat 1 kasus di Batangari dan 1 kasus di Sarulamun dengan intensnya petugas kepolisian melakukan penindakan dan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Jambi petugas mengimbau kepada masyarakat khususnya pihak perusahaan juga turut serta diminta untuk ikut membantu mendanggulangi terjadinya insiden kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi hal ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang dapat berakibat rusaknya ekosistem dan lingkungan bagi umat manusia demikian baik terima kasih asyaratas laporan Anda selamat sore dan selamat bertugas kembali setelah kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini diantaranya 1561 DPS di Kabupaten Moro Jambi merupakan warga Suko Adak Dalam Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen pendaftaran calon kepala daerah tahun 2024 saudara dua bakal pasangan calon di Kabupaten Tanjung Jambung Timur saat ini telah menjalani rangkaian tes kesehatan fisik dan rohani hasil tes kesehatan nantinya akan diserahkan ke KPU dalam waktu dekat nanti dua bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Tanjung Jambung Timur pada pilkada 27 November menjalani serangkaian tes kesehatan di rumah sakit Bayangkara Kota Jambi tes kesehatan berlangsung mulai dari Jumat pagi 30 Agustus hingga Minggu sore 1 September dua bakal pasangan calon tersebut yakni Zumbi Laza Zulkifli Nurdin Muhammad Aris serta Dillah Hikmasari Muslimin Tanjah Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jambung Timur Juniyanto mengatakan para bapaslon ini mengikuti tes kesehatan fisik dan rohani untuk tes kesehatan fisik dilakukan oleh pihak rumah sakit dan badan narkotika nasional sementara tes kesehatan rohani mengerjakan 600 soal yang sudah disediakan oleh rumah sakit dengan durasi waktu 5 jam kemudian bapaslon mengikuti tes wawancara sebagai bagian tes rohani masing-masing bakal pasangan calon diberikan waktu maksimal 45 menit pemeriksaan kesehatan menjadi tahapan lanjutan setelah berkas persyaratan pendaftaran dari dua bakal pasangan calon yang akan berkontestasi dalam pilkada Tanjung Jambung Timur lengkap dan benar secara administrasi serta sesuai dengan PKPU nomor 8 tahun 2024 dengan pemiksaan kesehatan yang kita laksanakan hari ini khususnya dari pasangan calon calon bupati dan wakil Ketua Tanjung Timur dimana pemiksaan kesehatan ini yang sesuai dengan jadwal adalah tanggal 27 sampai tanggal 2 September untuk Tanjung Jambung Timur sendiri pasangan calon bupati dan wakil bupati telah diagenakan di hari pertama itu pada tanggal 30 dan kemudian pada tanggal 1 hasil tes kesehatan ini rencananya akan diserahkan pada KPU Kabupaten Tanjung Jambung Timur dalam waktu dekat seluruh tim pemeriksa dari rumah sakit dan BNN akan melakukan pleno usai tes kesehatan ini KPU akan melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dokumen calon Kelifa Patria Teferi Jambi melaporkan Tahapan pendaftaran Baca Kada Pilkada 2024 telah berakhir guna menjaga keapsahan dan kredibilitas Ijazah Bapaslon Bawaslu melakukan pengawasan verifikasi faktual hingga ke perguruan tinggi Usai melakukan pendaftaran ke KPU pada 27 sampai dengan 29 Agustus 2024 lalu Tahapan Pilkada selanjutnya adalah memasuki verifikasi faktual dokumen berkas pendaftaran bakal pasangan calon Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Termuzi mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan melekat ke KPU saat akan melakukan verifikasi faktual Verifikasi faktual ini dilakukan dengan mengecek langsung ke sekolah-sekolah yang pernah ditempuh oleh calon bupati dan wakil bupati mulai dari SMA hingga perguruan tinggi Jadwal verifikasi faktual ini akan dilakukan mulai 29 sampai dengan 5 September 2024 Jika masih ada berkas yang belum lengkap kandidat diberi kesempatan untuk melengkapi sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon pilkada pada 22 September 2024 Bawaslu berharap verifikasi faktual dapat berjalan lancar jika ijazah serjana tidak sah maka yang akan diakui hanya ijazah SLTA sebab pada saat pendaftaran hanya ijazah SLTA sederajat yang dipersyaratkan selanjutnya itu ada verifikasi dari berkas ini terus selanjutnya pada tanggal 22 September yaitu penetapan pasangan calon dan pada tanggal 25 itu masih tahapan kepanin sementara itu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat dua bakal pasangan calon yang telah mendaftar pasangan tersebut yakni Zumi Laza Zulkiflin Nurdin Muhammad Aris dan Dilah Hikmasari Muslim Intanja Klifah Fatria TVRI Jambi melaporkan Saudara KP Umar Jambi menyatakan dari 317.619 pendaftar pemilih sementara terdapat 1.561 DPS yang merupakan warga suku anak dalam dari 317.619 daftar pemilih sementara atau DPS untuk pil keada serentak di Kabupaten Moro Jambi terdapat 1.561 DPS yang merupakan warga suku anak dalam Komisioner KPU Moro Jambi Divisi Perencanaan Data dan Informasi Rika Kurniati Nasution mengatakan ribuan DPS yang merupakan SAD tersebut tersebar di dua kecamatan yakni Kecamatan Mestong Desa Nyogan kemudian Kecamatan Bahar Utara Desa Markanding Talang Datar dan Pinang Tinggi Salah satu fokus pihak penyelenggara saat ini adalah pemilih pemula dari SAD yang belum melakukan perekaman KTP elektronik Kalau kita pendampingan kalau kita pendampingan khusus mungkin kita lebih fokus ke pemilih SAD yang belum merekam KTPL yang nanti akan kita dampingin oleh rekan-rekan PPS dan PPK namun kalau kita di Moro Jambikan SAD-nya sudah tidak lagi berpindah-pindah sudah punya tempat tinggal yang tetap jadi lebih gampang untuk mengakomodirnya Rika Kurniati Nasution berharap peran serta perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat dalam perekaman KTP elektronik yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Moro Jambi untuk warga SAD sementara untuk pleno penetapan daftar pemilih tetap di tingkat KPU Kabupaten dijadwalkan akan digelar pada 14 hingga 21 September 2024 Azam Afnan TVR Jambi melaporkan Saudara pemerintah Provinsi Jambi mengklaim pembangunan stadion sepak bola di Kabupaten Moro Jambi mampu meningkatkan kualitas sepak bola daerah Informasi selengkap akan kami hadirkan dalam segmen advertorial Usai Pariwara berikut ini Tetaplah bersama kami Terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda bergabung dalam segmen advertorial Saudara mendekati masa akhir waktu penyelesaian pengerjaan yang ditargetkan rampung di akhir tahun 2024 pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong percepatan pembangunan proyek tahun jamak Islamic Center Memasuki masa-masa genting pengerjaan Islamic Center yang ditargetkan bisa selesai pada akhir tahun 2024 ini pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong percepatan pembangunan proyek tahun jamak tersebut Sekda Provinsi Jambi Sudirman menjelaskan hasil rapat yang dilakukan pemerintah telah meminta pihak rekanan untuk menambah peralatan yang dibutuhkan guna mempercepat penyelesaian proyek tersebut penambahan keren untuk pengerjaan rangka baja dari desain utama atap Islamic Center menjadi kebutuhan paling mendesak untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pekerjaan Pemerintah Provinsi meminta pihak rekanan untuk segera menambah kebutuhan keren guna menjamin penyelenggaraan pembangunan Islamic Center bisa selesai tepat waktu Sudirman menekankan selain penambahan keren pemerintah juga meminta pihak rekanan untuk menambah waktu kerja pelaksanaan kegiatan hingga malam hari dari yang sebelumnya hanya sore hari penambahan penambahan jam kerja pembangunan Islamic Center dilakukan dengan menambah tenaga kerja yang dibutuhkan beberapa hal yang harus diantisipasi lalu kami ambil sikap kepada rekanan pertama tambahkan jam kerjanya jam kerja itu biasanya pagi sampai dengan sore malamnya kerja yang kedua tambahkan alatnya keren yang berjalan itu itu kurang satu lagi saya minta tambahkan kerennya satu lagi karena keren yang ngopel itu hanya untuk pinggir-pinggir pinggir-pinggir ngatasi ngatasi apa bajar pengerjaan proyek Islamic Center yang direncanakan diberi nama Kompleks Islamic Center Haji Abdurrahman Sayuti itu diklaim sudah mencapai progres lebih dari 70% Rendi Arta TVRI Jambi melaporkan Saudara Gubernur Jambi Al-Haris menargetkan pembangunan stadion sepak bola baru milik pemerintah Provinsi Jambi mampu meningkatkan kualitas sepak bola daerah setelah pengerjaannya dinyatakan rampu Gubernur Jambi Al-Haris menargetkan pembangunan stadion sepak bola baru milik pemerintah Provinsi Jambi yang berlokasi di Kelurahan Pijuan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Moro Jambi mampu meningkatkan kualitas sepak bola daerah Al-Haris mengatakan hadirnya stadion sepak bola yang mumpuni akan memberikan kemudahan federasi sepak bola daerah untuk membangun kualitas para pemain baik federasi maupun tim daerah bisa dengan mudah untuk menjadwalkan pertandingan dengan tim elit sepak bola nasional sebagai upaya meningkatkan kualitas permainan maupun pemain namun belum adanya stadion sepak bola yang dinilai berkualitas baik hal tersebut sulit dilakukan Al-Haris Al-Haris menekankan pengerjaan stadion yang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2024 ini diakini akan mampu mendongkrak sumber daya manusia potensial sepak bola daerah stadion tersebut juga direncanakan bisa segera digunakan setelah pengerjaannya dinyatakan rampung karena banyak sekali potensi-potensi pemain kita ini hanya saja mereka belum terangkat ya kan dan juga mereka karena bertanding masih di kelas-kelas lokal nah dia juga belum punya rasa persian ini belum tinggi gitu kan skill tak punya hanya belum pedi belum banyak jam terbang belum banyak nah ke depan kalau ada stadion kita kita berani mengundang tim-tim lain berlagak di Jambi hal ini tidak mungkin dong kita mengundang koni kita mengundang ayah ya kan kita mau sparing misalnya dengan tim-tim luar Jambi sulit ya kita sudah ada stadion kalau sudah ada stadion nanti kita berani undang stadion bertaraf internasional yang dibangun pemerintah provinsi Jambi melalui skema tahun jamak direncanakan nantinya diberi nama Stadion Suarna Bumi Rendi Arta TVRI Jambi melaporkan saudara pemerintah kota Jambi di tahun 2025 mendatang berencana akan membangun kolom retensi untuk bisa mengatasi banjir informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai juga tetaplah bersama kami terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini saudara persoalan angkutan batubara yang kembali melintas di jalan umum tepatnya di ruas jalan lintas Sumatera Muarabulian Kabupaten Batanghari pada malam hari mulai merusahkan warga meski pemerintah belum mengeluarkan aturan diperbolehkannya kendaraan angkutan batubara melintas di jalan umum kenyataannya saat ini angkutan batubara mulai terlihat melintas kembali di jalan umum kenyataan ini sudah terjadi sejak tiga hari terakhir kendaraan bermuatan hasil tambang itu dengan bebas kembali melintasi jalan umum tepatnya di ruas jalan lintas Muarabulian terkait hal ini pula seorang warga Ferdi mengatakan kembali beroperasinya truk batubara di jalur darat ini cukup menganggu pengguna jalan lain mulai dari kemacetan rusak ruas jalan serta oknum sopir batubara yang kerap ugal-ugalan di jalan saat membawa muatan sehingga mengkhawatirkan dan berugikan pengendara lainnya warga sangat berharap pemerintah Provinsi Jambi dapat berlaku tegas terhadap aturan yang telah dibuat serta mendesak pengusaha tambang mempercepat penyelesaian pengerjaan jalan khususnya batubara agar lalu lintas angkutan batubara tidak menggunakan jalan umum masyarakat Adik Juniawan TFRI Jambi melaporkan kita keserotan lainnya saudara pemerintah kota Jambi berencana akan membangun kolam retensi atau embung pengendalian banjir embung tersebut akan dibangun di tahun 2025 mendatang sebagai upaya penjagaan banjir di kota Jambi banjir masih menjadi ancaman di sejumlah daerah di kota Jambi khususnya saat terjadi hujan lembat dengan durasi sekitar 2 jam air akan langsung menggenang sejumlah titik terkait hal itu pemerintah kota Jambi berencana bangun 2 kolam retensi atau embung pengendalian banjir di kota Jambi pembangunan baru akan dilakukan pada tahun 2025 kepala bidang sumber daya air pedinas PUPR kota Jambi berlianto mengatakan pembangunan embung itu sudah diajukan ke balai wilayah sungai Sumatera Jambi kemudian disetujui pada 2 lokasi yakni di kawasan Jelutung dan pasar kota Jambi untuk pembangunan embung pemerintah kota Jambi hanya menyiapkan lahan kosong sedangkan anggaran disiapkan langsung oleh pemerintah pusat embung itu nantinya akan difungsikan sebagai penghijauan tata kelola taman di kota Jambi kolam retensi kebetulan kita dari Pijai Balikota kemarin bersurat kepada balai dan kementerian terkait dengan pembuatan 2 kolam retensi kita dan alhamdulillah disambil baik oleh pihak balai dan sudah saat ini sudah dilakukan pembuatan perencanaan untuk di kedua titik tersebut yang pertama di kampung manjir yang kedua di Jali yang insya Allah kalau tidak ada perubahan mungkin di tahun 2025 pelaksanaan pembuatan kemarin akan dilaksanakan oleh pihak balai diharapkan pembangunan embung itu dapat segera terrealisasi sehingga persoalan banjir bisa teratasi dengan baik di kota Jambi Joko TVRI Jambi melaporkan setelah kita simak sejumlah informasi seputar PON ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024 kontingen atlet Jambi yang tiba di Aceh untuk mengikuti PON ke-21 tahun 2024 mendapatkan pelayanan maksimal dari Panitia Penyelenggara mereka disabut hangat dan diberikan fasilitas transportasi dan konsumsi yang memadai kontingen Jambi yang mengikuti Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 khususnya di Provinsi Aceh mendapatkan pelayanan yang memuaskan dari tuan rumah secara bertahap atlet dan ofisial Jambi dari beberapa cabang olahraga tiba di Bandara Aceh dan disambut hangat oleh Panitia Lokal selain penyambutan yang hangat akomodasi yang nyaman serta fasilitas transportasi dan konsumsi yang memadai juga dirasakan oleh kontingen Jambi ketua kontingen Jambi wilayah Aceh Muhammad Ali menyatakan kepuasannya terhadap pelayanan yang diberikan dan mengucapkan terima kasih kepada Panitia PON di Aceh sementara itu koordinator LO tamu VVIP Jambi Mus Mulyadi mengatakan pemerintah Aceh telah melakukan berbagai persiapan untuk memastikan semua kontingen merasa nyaman dan siap bertanding diharapkan para atlet dari Jambi dapat memberikan performa terbaik di ajang PON ke-21 tahun 2024 kita mengerahkan semua SDM yang ada di dinas kita sesuai dengan arahan pimpinan pimpinan Bapak Gubernur Bapak Segda dan melalui pimpinan kita Kepala Dinas untuk mengarahkan segala SDM yang ada dan kita tunjuk koordinatornya adalah sekitar lebih kurang 19 orang dan dibantu beberapa LO yang sudah ditunjuk oleh Panitia PB untuk membackup kita Selain atlet Dayung saat ini atlet angkat besi Jambi juga telah tiba di Aceh kedatangan mereka disambut hangat panitia lokal di Bandara Sultan Iskandar Muda Kabupaten Aceh Besar Asisten pelatih angkat besi Jambi Radin Aman Muzadi mengatakan ada 7 orang atlet angkat besi yang akan berlaga pada PON ke-21 tahun 2024 Aceh Sumut terdiri dari 2 orang putra dan 5 orang putri para atlet angkat besi Jambi ditargetkan dapat peraih prestasi gemilang di PON kali ini Artin Hegel PON 5 putra 2 putri 3 pelatih mereka turun di kelas apa aja Bang? di kelas putri ada 5 kelas 5-5 6-4 7-6 8 7-6 sama 7-7 1 lagi yang putra kelas 5-5 sama kelas plus 120 target kita ya insya Allah emas 7 orang atlet angkat besi Jambi dijadwalkan akan bertanding pada 4 hingga 10 September mendatang di Stadion Harapan Bangsa Gedung Papsi Bandar Aceh Andri Wijaya TVRI Jambi melaporkan Sementara-sementara Saudara Kontingen Provinsi Jambi menargetkan masuk dalam 15 besar pada PON ke-21 Aceh Sumatera Utara di tahun 2024 kali ini dukungan penuh dari pemerintah provinsi dan juga semangat juang dari para atlet diakini mampu mencapai target tersebut dan untuk bisa mengetahui formasi selengkapnya Saudara saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Andri Wijaya langsung dari Provinsi Aceh Selamat sore Andri seperti apa upaya yang dilakukan para kontingen asal Provinsi Jambi ini untuk bisa meraih target 5 besar pada PON ke-21 kali ini Andri baik terima kasih SISK dan PEMIRSA Pekan Olahraja Nasional ke-21 tahun 2024 baru akan dimulai pada tanggal 9 September 2024 mendatang namun beberapa cabang olahraja sudah mulai dipertandingkan lebih awal hal ini dilakukan untuk memastikan gradual pertandingan berjalan dengan lancar dan memberikan kesempatan lebih bagi para atlet untuk berkompetisi beberapa cabang olahraja yang sudah mulai dipertandingkan antara lain senang yang dimulai pada 28 Agustus ke-sau 29 Agustus puluh air 30 Agustus dan cabur-cabur lainnya meskipun belum ada seremoni penghutusan resmi namun antusias para aslin dan penonton sudah terasa di berbagai venue pertandingan Pemirsa padahal ke-20 Papua tahun 2021 lalu Jambi berada di peringkat 18 dengan perolehan 6 medali emas 10 perak dan 13 medali perundu dan padahal ke-21 tahun 2024 ini pentingen provinsi Jambi menargetkan masuk dalam 15 besar Ketua pentingen Jambi wilayah Aceh Muhammad Ali menyatakan bahwa persiapan para atlet sudah berjalan dengan baik dan maksimal dukungan penuh dari pemerintah provinsi Jambi dan juga semangat duang para atlet serta doa dari masyarakat Jambi diakini mampu meraih prestasi gemilang di PON ke-21 tahun 2024 ini sementara itu Gubernur Jambi Al-Haris juga memberikan perhatian besar terhadap kontingen dan juga motivasi berupa bonus untuk bagi atlet yang meraih medali emas yang menekankan pentingnya memenuhi segala kebutuhan para atlet agar mereka dapat bertanding dengan maksimal tanpa kendala demikian Kisga baik Andri cabang olahraga apa saja yang berpotensi bisa meraih medali PON pada PON ke-21 kali ini di sana baik Kisga pada perselatan akbar pekan olahraga nasional ke-21 tahun 2024 Aceh Sumut kontingen Jambi akan mengikuti 34 cabang olahraga dari 67 cabang yang dipertandingkan Jumlah ini dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa meningkat mengingat keterbatasan jumlah cabang olahraga di Provinsi Jambi Ada 13 cabang olahraga Provinsi Jambi yang berpotensi meraih medali karena sering mencapai prestasi di tingkat nasional Cabot tersebut yakni diliar musuh angkat besi angkat berat binar raga dayung petang atletik gulat sob tenis senam panahan dan juga taekwondo namun cabang olahraga lainnya yang ikut bertarung di PON ke-21 ini juga berpeluang mendulang emas kontingen Jambi sendiri mengirim sebanyak 217 atlet dengan 34 cabang olahraga masing-masing 17 cabor di Provinsi Aceh dan 17 cabor di Provinsi Sumatera Utara untuk di wilayah Sumatera Utara sendiri kontingen Jambi berhasil meraih satu medali perak di cabor 6 artis di putra atas nama Christian Sianturi sehingga saat ini kontingen Provinsi Jambi berhasil menduduki peringkat ke-11 dari 38 provinsi dalam perolehan medali sementara pada PON ke-21 tahun 2024 ini sisa demikian baik terima kasih kontributor TVR Jambi Andri Wijaya melaporkan langsung terkait dengan sejumlah informasi dalam PON ke-21 tahun 2024 di Provinsi Aceh selamat sore dan selamat bertugas kembali Andri sampai disini saudara kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda dan akhirnya saya Ahmad Solihin dan saya video Francisca pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa terima kasih Sampai jumpa